Intro Hari panas menggantang Tangga hari menggantang Panasnya menggantang Nasarakai tulang tiga Sampai kapingan Mengilik nananya Carami matanya Rumah batu lah Macari akan raja kinya Mbak Ini sekarang puncak mandiang ini Kayaknya lebih baik nih Lebih bagus Ini apa aja fasilitasnya Sampai jumpa Ya Cepat Cepat Ini sekarang Belanda Membiangin Terhadap Kecangnya Terhadap Kecangnya Terhadap Di Belanda Wah Ini Indahkan Mbak Ya Oh Tiga Bawah kamar Oh Dia ada tujuh Tujuh kamar Nah Ini Satu kamarnya berapa sih Mbak Oh 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 Satu bilan Sisi tengah Oh Oh Tapi disini aman aja Ada juga malamnya juga Nah Lalu Yang paling rame tuh Bisa Dan Oh 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 Gitu lah Mungkin temunya itu ya Dari mana ya Oh luar biasa mungkin sama rindah sekali ya yang dari luar daerah atau luar negeri ada belum banyak ya ya kita masih banyak ya ya sangat-sangat ya mantap kedua kebaran dan mencoba menikmati alamku dan memiliki beropak kerat yang sebenarnya itu ada salah satu wilayah gunung-gunung berbatuan yang sangat langka gunung-gunung berbatuan ini ada beberapa lokasi yang dicipta sekitar 180 juta tahun Hai ujim batis umana banyak ini ada temen suai kembang itu ada batu kolongkasan namanya Sisi Jauh langkai selagi di Hai itu ada lebih diopak kita itu yang namanya di dosa mengarah dengan satu puncak pengarah itu ternyata adalah usil dari lautan dari minatang laut berarti dasar laut yang menangkap ke atas seharusnya 187 tahun lalu banyak sejarah yang bisa ditungkap dari lompak-lompak untuk mendianin ini adalah satu lokasi yang sangat eksutis kenapa Belanda dulu memiliki pindahnya disini kan dia tahu ini lokasi yang sangat eksutis dingin alamnya bagus indah makanya sini Belanda dulu bikin pesenggeran ada kulam merenangnya disini juga dulu Oh di sini dulu ada Hai rumah sakit tbc Kenapa dulu Belanda menciptakan alur-alur tbc karena tbc itu selesai penyakit yang sangat menulak makanya dia harus me memiliki rumah sakit yang jauh dari dari manusia bagi teman-teman itu itu adalah masih banyak buing-buingnya disitu sebanyak sedang itu penginapan di sini juga ada penginapan jadi bagi warga yang ingin menginap disini sudah masih sediakan fasilitas luar biasa gak usah kita ke jauh-jauh ke puncak lembang kemana ke malang setelah macam kita memiliki alam yang sangat indah tadi kelompon disini kalau pagi sore ini tuh hamparan hamparan awal yang menuju kita jangan lewatkan kalau ke banyak masyarakat atau ke hasil kita lihat gunung-gunung yang mendiru di situ ada benua yang kanan ini adalah puncak jauh dari benar-benar air pula makanya disini kawasannya harus sejauh harus bagus jika lah sini rusak maka di daerah banyak masin mata pura banyak baru akan kekurangan air tapi jika sini masih listari maka banyak masin banyak baru mata pura itu akan aman dari persidangan air nanti ada di joga kita harus menjaga alam yang inginnya teman-teman melakukan makasih